Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Menteri BUMN Erick Thohir kembali menegaskan komitmennya untuk melakukan transformasi BUMN sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik dan selaras dengan semangat tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam pidato kunci yang disampaikan secara virtual dalam acara Leader Summit PBB, Erick menegaskan dirinya telah menempuh beberapa langkah strategis dalam transformasi BUMN. Antara lain restrukturisasi klaster industri dari 27 menjadi 12 klaster dan portfolio bisnis dari 145 menjadi 41 sampai tahun 2023 untuk meningkatkan resiliensi dan daya saing BUMN. Erick juga menekankan peran penting BUMN sebagai agen pembangunan dan mengemban misi khusus untuk menyediakan layanan publik untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Erick optimis sektor publik dan swasta dapat berkolaborasi untuk aksi transformatif dan memobilisasi aksi, tekat, dan sumber daya untuk pencapaian SDGs. Selain itu Erick juga menargetkan untuk meningkatkan jumlah perempuan yang menduduki kursi kepemimpinan menjadi 15% pada tahun ini dan 20% pada tahun 2023. Erick. 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 Erick.